selamat datang di channel saya di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO saham PEN untuk di hari keduanya kalau kita lihat, untuk di hari keduanya ternyata saham PEN dibawa ke harga di bawah IPO harga IPO nya yaitu di 195 tapi ditutup hari ini yaitu di 194 dan juga mengalami penurunan yaitu 3% turun 6 poin sejak harga kemarin kalau kita lihat kemarin itu, harganya di 200 dan ternyata hari ini turun ya teman-teman, lumayan juga ya, kalau kita lihat untuk promo tasasi saja 1,5 juta lot nah, jadi kalau kita lihat sih untuk tasasi saja, agak besar ya teman-teman kemarin lumayan besar hal ini hanya 1,5 juta lot teman-teman nah, jadi gak tahu amin ya teman nah, apakah besok ada potensi akan mengalami pembaikan arah, nah itu kita gak tahu ya teman-teman ya oke, yang perlu kita bahas kita lihat dulu ya teman-teman ya nah, pada saat opon di 202 dari harga 200 sempat high-nya di 202 dan untuk loan-nya di 184 lalu untuk promo tasasi mencapai 1,5 juta lot dengan promo tasasi mencapai 30,9 miliar kecil banget ya teman-temannya tasasi untuk samplen untuk hari ini beda seperti kemarin kemarin lambai banget teman-teman ya mungkin kemarin itu banyak barang dari IPO banyak sekali yang menjualan itulah kenapa kemarin itu transasi untuk samplen kemarin itu lumayan das banget teman-teman itu nah, kita langsung saja teman-teman untuk lihat untuk makasah mali ya sebelum itu kita lihat dulu tadi sempat keluarnya di 184 ya kemungkinan si di jam 9 tadi sempat ke 184 ya teman-teman atau di jam ini tadi ya ya lumayan juga ya nyata saham untuk brand ini bisa dibawa di bawah agak IPO ya teman-teman gak dijagain sama sekali untuk sahamnya ini teman-teman ya kalau dijagain pastinya gak mungkin dia ditutup di bawah agak IPO ya teman-teman itu oke coba kita lihat dulu untuk makasah malinya sebelum itu kita lihat untuk bidan opelnya ya biasanya saja ya teman-teman ya gak kreatifan bandar sama sekali ya begini bentuknya itu oke coba kita lihat dulu nah waktu tadi booknya aja tekanan net sharenya lebih kuat dibanding ngembayah bayarnya kecil banget ini teman-teman dan kalau kita lihat untuk di bawah tadi 184 seperti di jam 9 tadi yang saya lihat ada juga saya lihat teman-teman ya nah ini kalau kita lihat sih ini langsung dihantam ini teman-teman langsung jatuh dia ke bawah itulah kenapa dia kopong ini hasilnya teman-teman itu tapi diangkat lagi dia itu ya kalau kita lihat sih yang buang di 22 aja kecil banget ini kemarin ke kuning saja susah banget ini teman-teman itu oke kalau kita lihat untuk bakasah malinya ternyata yang tampung adalah XA sebanyak 8,2 miliar kemarin dia ada distribusi atau jualan hari ini dia akumulasi dia teman-teman sebanyak 425.000 lot nah kalau kita lihat kemarin ya teman-teman ya si XA ini jualan dia teman-teman sebanyak 11,6 miliar yaitu 531.000 lot dan ternyata hari ini si XA dia akumulasi teman-teman hampir setelah seperti kemarin kurang 1.000 lot lagi dia hampir sama seperti kemarin dia teman-teman dia akumulasinya malah kalau kita lihat sih di 194 artinya kalau kita lihat sih atal-atalnya disana dia teman-teman dia ngambil balangnya lalu ada kita lihat sih ada XL teman-teman nah kemarin kalau kita lihat di tanggal 8 si XL itu akumulasi dia teman-teman sebanyak 8 miliar itu 360.000 lot dan untuk hari ini di tanggal 9 si XL itu ada jualan seperti si ada cut loss ini mungkin liter pulsasi jualan dia teman-teman jadinya cut loss dia teman-teman jual rugi pastinya lalu ada YP juga jualan PD XC MG nah sepertinya sih MG buangan ini ya MG kelihatan juga ada ini rugi juga sih jualnya teman-teman ya di 192 ya kalau kita lihat tadi seguitnya disana salah tadi teman-teman artinya kalau kita lihat sih MG aja bisa ini dia teman-teman jauh rugi dia tapi gak tahu nih MG retail seperti yang gak tahu besar sih banknya lalu ada XC juga nah jadi kalau kita lihat sih si AI gak kelihatan sama sekali ya teman-teman jadi kalau kita lihat datanya dari tanggal 8 ke 9 ini dia teman-teman ya yang paling banyak masih pegang barang itu yaitu XL teman-teman itu dan XA dah beli kembali deh teman-teman XA itu bukan underwiternya tapi ya mungkin dia itu tukar barangnya aja dari AI ya teman-teman itu nah jadi kalau kita lihat sih ya buangan kembali itu tetap IN teman-teman paling besar lalu AO gitu nah jadi kalau kita lihat sih NAO gak mau lagi akumulasi tapi kalau kita lihat sih XA untuk hari ini dia akumulasi teman-teman apakah besok ada pemerintah balik untuk sampel ini mari kita lihat teman-teman gitu nah dan juga ya promotasasi aja lumayan ini temannya kecil ya dibandingkan kemarin itu nah nanti kita lihat besok apakah ada pemerintah balik bisa naik keberapa persen atau mau sebaliknya dibawa nyelam lagi ke bawah dan juga kalau kita lihat sih LITES sudah mulai keluar temannya mungkin postasi karena ya gak naik-naik malah dia tertutus kita lihat di bawah harga IPO gitu oke mungkin itu dulu teman-temannya untuk video selesai oke sekian video selesai terima kasih selamat menonton salam cuat